Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk merubah video Yang awalnya adalah bentuknya landscape akan kita ubah menjadi bentuk port light Yang menggunakan aplikasi CapCut Nah bagi teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana caranya Teman-teman bisa simak video berikut ini Jadi langsung saja teman-teman kita mulai tutorialnya Pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi CapCutnya Oke, kalau memang belum walaupun sudah di download Jangan lupa di update ya teman-teman supaya dia ada versi terbarunya Ya, update-nya lewat Playstore Seperti itu Oke Kemudian tampilan seperti ini Pastikan teman-teman di tab menu edit Bukan di template maupun kotak masuk ya Pastikan di tab edit Kemudian pilih proyek baru untuk menambahkan videonya Ya, disini sudah saya siapkan contoh dari videonya yang akan kita ubah Ya, kita pilih Kita pilih, kita kemudian pilih tambah Nah seperti ini Mungkin biar tidak terlalu panjang Kita bisa potong saja ya teman-teman Kita potong terlebih dahulu Dan yang ini kita hapus Oke Kemudian teman-teman klik videonya yang ada di Ini ya Yang ada di track Nah, teman-teman klik seperti ini Kemudian muncul menu barunya di bawah Scroll ke samping Pilih edit Kemudian pilih pangkas Nah, disini ada rasionya Teman-teman Dari mulai 9 banding 16 sampai 2 banding 1 Nah, untuk portrait itu bandingnya adalah 9 banding 16 Seperti ini Nah, dia kalau terlalu lebar Terlalu zoom Ini masih teman-teman bisa perkecil dan perlebar Dengan cara dicubit saja layarnya Seperti ini Kemudian bisa digeser kanan-kirinya Oke, kalau sudah Tonton-tonton klik tanda checklist di bawah kanan Seperti ini Nah, ini sudah Bentuknya sudah jadi portrait Tetapi sebenarnya ini kalau nanti di convert Atau di export Dia masuknya masih ke landscape Karena masih ada ruang kosong ya di kanan-kirinya Background warna hitam Nah, supaya rasionya juga berubah Teman-teman kembali Back Pokoknya jangan di klik videonya Kemudian teman-teman cari scroll ke bawah Pilih rasio Jangan di klik ya teman-teman videonya Pilih rasio Kemudian pilih Nah, ini rasionya pilih yang 9 banding 16 Kalau sudah klik tanda checklistnya Seperti ini Dan sekarang Bentuknya adalah sudah menjadi portrait teman-teman Coba kita edit ya Kita export atau kita convert Pastikan untuk pengaturannya disesuaikan Kemudian klik tanda panah ke atas Untuk mengexport Kita tunggu prosesnya Oke, sudah selesai Dan coba kita buka Di galeri ya teman-teman Nah, kita buka Nah, hasilnya seperti ini Yang tadinya landscape Sekarang berubah menjadi portrait Ya Oke Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan Di tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya